Intro Halo semua selamat berjumpa di channel ini Semoga saja pada saat ini kalian semua sedang baik-baik saja Entah itu dari urusan rejeki maupun kesehatan Amin Ya Rabbal Alamin Baik sahabatku Kali ini saya akan berbagi sebuah cerita Yang dimana cerita ini mungkin agak sedikit aneh Dan mungkin sedikit mengerankan Karena cerita ini ada hubungannya dengan sebuah misis maupun mitos Yang menyelitui sebuah guru Percaya atau tidak mari kita kembalikan dengan keyakinan kita masing-masing Disini saya hanya berbagi saja yang dimana sebuah cerita ini Saya didapat dari berbagai sumber Cerita dari masyarakat maupun media Dalam berbagai budaya Burung dipandang sebagai kawan yang membawa keberuntungan dan kemakmuran Dan juga ada yang mempercayainya sebagai pesan roh Hingga dapat mewujudkan kesumburan kekuatan hingga kemakmuran Dan burung pun perlembangannya pun Perhiasi Karena sering sekali didasarkan pada spesies ataupun jenis masing-masing Lalu seperti kita ketahui bahwa burung dapat menjadikan simbol tertentu Yang diyakini dalam berbagai agama, budaya, bahkan seni Jadi sahabatku Ternyata burung banyak sekali makna yang disampaikan olehnya Dalam percayaan tertentu burung dijadikan sebuah dewa Sesembahan mereka Ada pun dalam budaya perikaku burung Sering ditiru untuk menjadikan sebuah simbol maupun seni Seperti tarian Dan ada juga burung pun bisa dijadikan berbagai petanda alam Oke sahabatku yang akan saya bahas di video ini Yaitu burung merpati Banyak sekali spesies burung merpati ini Namun yang akan saya bahas disini Yaitu burung merpati putih Burung merpati memiliki enam simbol Yang pertama perdamaian Yang kedua cinta Lalu yang ketiga kebebasan Yang keempat membawa pesan Yang kelima perkawinan Dan yang terakhir tidak menyimpan dendam Teman-teman Burung merpati menjadi banyak simbol diantara lain Yaitu kedamaian, cinta, dan kebebasan Contohnya burung merpati yang dilepaskan saat pernikahan Karena melambangkan kedamaian dan kesetiaan Selain itu, burung merpati memiliki sifat monogami Yang mewakili komitmen pasangan tersebut Burung merpati dipilih untuk mewakili romansa Karena metologi Yonani mengaitkan burung kecil berwarna putih itu Dengan aprodite Dewi Cinta Yang dikenal sebagai metode Yonani Romawi Sebagai penus Lalu yang disebutkan tadi adalah kebebasan Ini ada kaitannya dengan kematian Pelepasan burung merpati dalam pemakaman atau peringatan Dapat menjadi cara untuk menghormati kenanganan diang Dengan damai dan indah Selanjutnya teman-teman Yang dimiliki simbol dari burung merpati Dari perkawinan Pelepasan burung merpati dalam pesa pernikahan Melambangkan kesetiaan dan kedamaian Dan sifat monogami dari burung merpati Juga memiliki komitmen pasangan yang menikah Merpati adalah burung yang tidak mempunyai penuh Dia tidak menyimpan kepahitan Sehingga tidak pernah menyimpan dendam Seperti kita lihat Walaupun merpati diperlakuan kasar oleh pemiliknya Namun selalu saja dia setia terhadap pemiliknya Jadi begitu sahabat Itulah 6 fakta yang menarik mengenai burung merpati Terima kasih sudah menyemak Selamat jumpa lagi Semoga kalian bahagia Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih sudah menonton Terima kasih.